ditunggu kok kamu kemana disitu gak ada jalan kamu kesungi kau nah dibilang udah kok nyerah aja kok gak bisa menyerah bagaimana kamu terus sudah mengelapui nenek katanya mau bertobat ternyata disembuhkan malah kamu menyerang nenek apalah maumu ini sebetulnya berarti kamu itu berdua orangnya mau ditobatkan enak-enak kamu ini malah malah nyerang aku kamu yang gak ada kerjaannya jangan mengelapui manusia kamu ya tinggal tobat hidup-hidup adepokan enak kok enak kok masih pengen pilih ayaran hujan-hujan di hutan ngapain kamu gak ada lanangan disini kalau malam itu kalau kamu bisa bertobat nasuh ada penikmasan disitu enggak ada nol kosong jok asyiklah lagi sudah pun kamu jok ikuti saya kamu aku pengen tahu markasmu sebetulnya dimana mau markasmu banyak aku sebetulnya tidak mau loh berdebat sama kamu terus gak ada habisnya tapi kamu itu nenek sudah berbuat baik tapi tiba-tiba menyerang apa sih mau kamu itu sebetulnya tidak mau bertobat saya akan tetap akan membalas dindang saya dindang saya yang luar biasa harus terbalas dengar kamu tapi Tuhan semuanya mimpi 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 kalian yang tidak punya pengikiran karena murid-muridmu itu loh sekarang sudah gak ada sudah berada di Padepokan sendasi jagad terus bertobat saja gue itu sampai kapan ini waktunya hujan saya akan tetap cari mangsa-mangsa yang baru seperti janganlah mengganggu orang yang tidak bersalah yang tidak punya dosa sama kamu bertobat kalau bisa semua itu harus ikut dengan saya ikut dengan aturan saya aturan yang bagaimana aturan gila itu jangan ikut aturan kalian itu apa itu sebetulnya yang ada diisi otakmu itu apa sih lanangan-lanangan-lanangan terus gitu semua kekuasaan hidup ini harus disikmati nenek metik bukan jadi orang gaib yang munafik tidak ada untungnya orang hidup di dunia ini jangan cari kenikmatan ya gak ada habisnya betul karena kita hidup di dunia ini sementara kalau kamu ini enggak ditempatkan nanti orang lain yang akan kamu lipatan lagi kamu jangan ganggu saya saya akan terus mencari mangsa saya kamu sana mendambah gairah saya untuk mencari mangsa nenek ngerti kamu hujan ini itu gak ngerti gitu-gitu itu gak ngerti nenek makanya kamu itu belajar sama saya jangan belajar sama guru kamu yang gedeng itu ngerti kamu bukannya kamu yang gedeng yang membuat manusia normal menjadi gila kalian kok kalian kamu bukan kalian kamu benarnya saya itu memberi itu energi-energi itu untuk menikmati hidup bukan gila ngerti kalian yang gila ini energi yang telah kalian masukkan ya kepada para kesatria pada bukan sedang sejagat itu ya ya kau jadikan Sri Kandi lalu kau masukkan jonggrang itu semua sudah bertobat badai jadi saya harus tobat iya saya harus tobat bertobat pulanglah ke keluar kamu karena kamu bukan bagian dari pada bukan sedang sejagat saya harus tobat sekarang iya saya harus dengeri ucapan kamu iya iya saya harus tinggal di pada pokokan bobrok itu enggak kalau pada pokokan mungkin tidak menerima dirimu pak karena jiwamu itu disembuhkan ditobatkan pun akan seperti itu yang ada hancur nanti pada bukan sedang sejagat kedatangan kamu saya akan tetap menjadi seperti ini saya akan tetap menjadi dindam-dindam saya terhadap laki-laki dan semua yang mengalami kamu dengar kamu nenek apa kamu tidak menyesal bahwa serikandi-serikandi itu telah bertobat kamu sekarang tidak ada pengikut badai itu ucapan manismu biar saya mau ikut kamu tidak enggak ngerti nenek tidak mengikut nyuruh ikut kamu nenek kamu tidak menyesal bahwa nenek tidak menyuruh kamu ikut kok ada pokoknya sedang sejagat tidak tidak penting kamu datang ke situ tidak penting intinya kamu bertobat pulanglah ke keluar kamu kalau kamu masih ada di hutan-hutan seperti ini yang ada suami orang habis kamu manfaatkan jadi memang harus memang harus itu oke jangan kamu ini otak medus jangan mengganggu dia dia tidak tidak tahu menau kamu mau apa kamu mau apa saran kamu bilang kamu mau apa kenapa harus coba hidup ya sadar diri coba aja kalau kamu bisa membuat saya bertobat coba enggak akan bisa seperti hidup kamu bisa harusnya atau kamu nyari cara apa ya tidak tidak bisa saya pusing dengan cara apa pokoknya saya akan maju terus dan saya akan membadai dengan menikmati semua yang ada di dunia ini di dunia ini sebetulnya yang kamu jalankan tidak baik tidak baik menurut kamu kamu itu hidup cuma sekali manusia itu hidup cuma numpang umbe tahu enggak numpang umbe itu kamu ya tidak jadi kamu hidupnya nanti akan seterusnya sampai kiamat saya masih seperti ini itu kalian saja yang akan berakhir saya tidak akan pernah berakhir saya tidak akan pernah musnah tidak seperti kalian karena sekalian itu orang-orang biasa tidak punya ilmu apa-apa yang tahunya kalian memang gak punya ilmu apa kalian yang ada apa coba 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 orang baik menafik gitu itu tidak ada nikmatnya nek orang coba tidak ada nikmatnya seperti astagfirullah kamu tidak mengenal agama makanya kamu tidak tahu tobat itu nikmat agama 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 otakmu kamu memang keterlaluan badai kamu ya keterlaluan sekali kamu ini harus cara apalah nenek itu menyadarkan otakmu yang murka itu tidak bisa tidak bisa tidak bisa satupun orang yang bisa merubah dengan niat saya dan kemauan saya dan ingat apabila nanti Allah melaknat kamu kamu akan menyesal tidak saya tidak akan dengar ucapan karena busuk kamu itu gak ada itu itu gak ada semua kamu kira saya takut gitu ya saya tahu karena kamu iplis makanya kamu tidak takut dengan Allah itu kamu tidak takut tidak kamu pernah takut dengan apa ucapan kalian ini karena kamu pikir itu Allah tidak ada karena ajaran kalian itu tidak nampak kalian itu bodoh seperti kalian ikuti aja ajaran kalian itu tidak ada apa-apanya tidak terlihat kalian itu terlalu stupid hahaha gendeng kalian itu yang gendeng itu kamu bukan nenek bukan gendeng itu kamu kalian itu gak gendeng kalian yang gendeng kalau nenek tidak pernah memuja siapapun memang Tuhan tidak nampak tapi apabila melaknat kamu kamu akan sadar nanti seperti apa hukuman Allah saya akan tetap seperti ini saya akan tetap membalas dendam-dendam saya akan tetap membalas dendam pergi kamu pergi kamu nenek tidak akan pergi karena nenek masih punya perhitungan sama kamu paham nenek baik-baik menyadarkan kamu itu menantang saya terus kamu berlutut di kaki nenek meminta agar kamu bisa bertobat ternyata apa ujung-ujungnya udah nenek tobatkan udah nenek sadarkan kegilaanmu itu ujung-ujungnya kamu menyerang nenek kamu tertipu oh jadi kamu cuma menjebak kamu tertipu oh jadi iblis itu tahu menipu manusia ya saya tidak sebodoh itu itu tidak mungkin sebodoh itu makanya itu orang itu pakai logika meskipun stres seperti kamu pun harus pakai logika kalau orang dibantu seharusnya malah Alhamdulillah bilangnya terima kasih malah apa itu ucapan kamu malah menyerang balik jauh apa-apa demi membela kebenaran tidak apa-apa itu sudah lancang mengaturku sudah lancang menasar hatiku tidak suka dengan itu terima kasih terima kasih terima kasih salawat 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 Maulah ya karimun Habibana ya sayidina Tulida Habibu Waqadduhu Mutawaridu Tulida Habibu Waqadduhu Mutawaridu Allah Muhammad Alaihi Salam Layurumin Wajanatihi 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 Ya Tawakoddu Maulah البak oth Oh Terima kasih. 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 lima waktu tidak pernah kamu tinggalkan itulah yang namanya bertobat nasuhah ya Cuk ya sudah iya iya nenek bukan nenek yang mengasih kesempatan kepadamu tetapi Allah seperti itu ya nenek cuma pelantara ya Cuk iya kamu juga besar doa dosamu sama cuipan Bagaimana kamu menyiksa mereka contoh yoyo Woah siapa sudah memaafkan kamu kita semua sudah memaafkan kamu tapi kamu jangan takut di padamuk kan itu banyak kesatria yang lain nanti nenek yang akan besar kepada mereka terutama kamu yang kamu pertama kamu ini adalah setelah kamu racuni mereka ada di situ semua tinggalnya indahlah yang belum ayo ikut pulang sama Nenek ya Cuk ayo Ayo kita jalan bareng-bareng jalan bareng-bareng sudah yang sudah-sudah tapi yang belum jangan diulangi lagi Iya kalau orang tadi gendong Nenek ya bot yang ada tadi uang yang baik Arupan gendong-gendong Nenek ini lho Cuk Patepokan Sendang Sejakat itu tidak memilih-milih orang yang mau dilaturahmi ke Patepokan Sendang Sejakat siapapun itu asalkan satu betul-betul mau menjadi manusia yang lebih baik betul-betul dipahami kata-kata Nenek ini boleh Allah marah nanti gitu loh Oke udah kalau begitu sahabat semuanya ini kita cukup sampai sini dulu videonya kita akan ingin balik kepada Bapak Neluh yang baru-baru yang pada ini kita serahkan kepada guru gimana ntar guru yang ngatur ya jadi terima kasih sudah pantangin kita sudah doakan kita alhamdulillah satu persatu para para jinjin tombang ini kita sadarkan dan kita bahasnya jadi saya akhiri wabilih topik kuliah daya Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati